Fokus fokus Halo guys kembali lagi sama gue Valenzu Ananda Ini maaf gue lagi sambil nge-clock gini Karena ini sudah kalian lihat di judul Ini adalah video room tour kamar gue Sesuai dengan janji gue Ini adalah room tour spesial 10.000 subscriber Di dalam video kali ini Gue bakal room tour kamar gue dari Awal masuk disitu Awal masuknya jadi Mungkin kalian juga banyak yang udah nanya Di DM atau di komen Youtube bang room tournya mana Karena sesuai janjinya dan ini sekarang Udah mau menyentuh ke 12.000 subscriber Sebelum gue melanjutkan ke room tour Buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah Bantu channelnya secepatnya untuk meraih Ke 20.000 subscriber Terus kalau misalnya kalian suka dengan video ini Kalian langsung like jangan lupa di komen Dan share ke teman-teman kalian Dan juga di subscribe guys Dan ini nanti kita bakal Mulai dari luar Dan juga yang terakhir jangan lupa puluh instagram gue Yaitu di Atau ada linknya di description di bawah Nah disitu gue ngadain Q&A Buat spesial 10.000 subscriber Jadi kalian langsung ke instagram gue Yaitu ada di postan gue Mega ngetep gue dengan subscribernya Ada 10.000 subscriber Nah kalian komen disitu Jadi komen apapun kalian bakal gue jawab Nah sekarang udah sekitar 30 komen Jadi mungkin bakal gue jawab semuanya Kalau misalnya waktu yang cukup Kalian pokoknya kalau misalnya mau nanya-nanya Atau mau pertanyaan apapun yang kalian butuh Atau kalian pengen tanyakan ke gue Tentang apapun Itu pasti bakal gue jawab ya Jadi kalian pokoknya Follow aja instagram gue Langsung aja komen disitu Dan ya mungkin setelah video room tour ini Bakal up video yang Q&A special 10.000 subscriber itu guys Oke? Jadi tanpa lama-lama mungkin kita langsung mulai aja Nah ini adalah tampilan luar dari kamar gue Ya ini adalah pintunya Kita masuk Dadaaa Oke kita udah masuk kesini Tempat gue kerja itu Eh jangan disitu dulu Itu gak boleh itu terakhiran Oke kita bakal mulai dari Sini dulu oke Disini ada Ini ada raknya Ini ada rak untuk Yang naruk-naruk barang Ini gue belinya di Miniso ini Ini jadi bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 lubang Jadi gue buat naro-naro barang-barang penting Yang bisa langsung diambil Contohnya kayak Specker Kabel Kabel untuk dicolok ke TV Ini kabel dari specker Terus ini ada mic gue Gue ada punya 2 mic Satu mic ini Tekstar Satunya lagi adalah mic Rode Ini gue gak pake mic Karena ya pasti kedengeran lah Juga indoor kan Ini ada casan kamera Dan kabel penghubung kamera ke HP Selanjutnya Disini ada kajon ya Ini ada kajon Ini dari temen gue bawa box ini Gak tau Dia katanya numpak titik taro Ya udah Ini sebenernya bukan punya gue ya Ini ada kursi Ya kursinya itu Sekedar cuman duduk-duduk aja lah gitu Ini ada baju gue Yang udah gue pake Cuman belum kotor Jadi digantung dulu Kata mama kayak gitu Ada 2 baju Tapi gantungannya banyak Jadi yang lainnya pada kotor berarti ya Terus dari atas Ini buat kalian yang belum tau Kenapa ada bantal 2 Bantal ACMilan disini Karena gue ini tuh penggemarnya ACMilan guys Dari dulu dari kecil gue itu penggemarnya ACMilan Sama abang gue Jadi gue bukan kerbitan Jadi Oke kita lanjut Disini ada buku-buku Nah disini ada ya Quran Ini ada buku Ada komik Ada novel Sini buku-buku hukum Ini buku-buku dari abang gue juga Terus disini ada foto dulu Ya gitu lah Terus disini ada buku-buku cetak Kata makalah Ada tugas-tugas abang gue Kebanyakan ya Karena gue semester 1 baru Ya belum ada tugas terlalu banyak Kayak ginilah ini Peninggalan dari abang gue Terus kita lanjut ke bawah sini Ini ada Ini ada stick Yang gak pernah gue pake lagi Udah berdebu nih guys Ini sticknya buat Ini guys Ntar taruh HPnya di atas itu Ntar main disitu Bisa main pass Bisa main balapan Ya pokoknya kayak gitu lah Dan terus disini ada kacamata abang gue Ya gue gak pake kacamata ya Ya ada balsam Kalau misalnya gue lagi pegel Atau gimana Disitu ada map-map yang belum kepake Jadi kalau misalnya butuh map ada di dalam situ Terus disini ada tisu Disini ada Quran Ada lehernya Terus disitu Ada botol tupperware Ada printer gue Untuk gue buat tugas Tinggal ngeprint disini Tanpa perlu keluar lagi Ini ada kertasnya Dan disini ada Ini yang udah rusak guys Ini kepala casen yang udah rusak Kabel-kabel yang udah rusak Kasen yang udah rusak Kita taruh disini Oke Udah ada disini Kita lanjut ke sebelah Nah dari atas itu Itu ada tripod gue Tripod Apa ini ada lemari Lemari ini sangat berguna buat gue Karena Dan lemari ini adalah Ini ada kotak bungkus laptop ROG guys Terus juga disini Ada ini apa sih Oh ini kotak Yeezy gue guys Yang Yeezy gue dulu beli Disitu ada kotak Sepatu apa Oh sepatu Jordan Dan yang gue beli juga dulu Terus disini adalah Tas ROG Yang jarang sekali gue pake Atau gue giveaway ini aja guys Gue kalian komen di bawah Ini bagusnya di giveaway Atau engga Kalian mau tau engga nih Kalau misalnya di giveaway Oke Dan Disitu adalah Target yang harus dicapai Nah Itu adalah target-target Gue yang harus dicapai Kayak misalnya target di umur 18 tahun Gue harus kayak gini Kayak gini Di umur 19 tahun Gue harus dapetin ini Udah dapetin ini Di umur 20 tahun Gue dapetin ini Jadi itu ada target yang harus gue capai Itu gue nulisnya sampai ke umur baru 22 tahun guys Nah untuk 5 tahun mendatang 5 tahun ke depan Misalnya disini ada baju-baju abang gue Dan ini baju-baju abang gue Yang bisa gue pake juga untuk tidur Dan disini ada selimut tambahan Buat kalo misalnya temen gue mau mampir kesini Terus disini ada spray Ini Mukernah juga Dan kain sarung Kain sarung Dan sejadah Terus disini ada jazz-jazz yang sangat penting Ada jazz Ada blazer Ada baju abang gue nikahan ini Terus Kebaya mama gue Ya jazz-jazz Pokoknya disini jazz-jazz Dan buat acara formal Dan buat acara-acara yang penting Gitu lah geke Kita lanjut kesini Disini ada Ya buat naruh-naruh topi Sebenernya naruh waist bag Tapi topi gue Lagi dibawa semua sih Lagi dicuci Terus disini ada tas gue Tas untuk Tas untuk apa ya Gue ngampus gak pake ini sih Udah pokoknya ini tas lah Penting lah Ini penting lah guys Ini berguna sih Ini berguna Ya disini adalah tempat tidur gue Ini baru gue beresin guys Ini sekali Seumur hidup dalam sejarah gue guys Gue beresin kamar gue sendiri guys Demi konten room tour ini guys Jadi Gue sangat-sangat bangga dengan diri gue sendiri guys Ini gue beresin semuanya sendirian guys Rapi bener kan gue beresinnya kan Disini ada lampu Untuk kalo misalnya gue tidur Dan disini HP gue lagi di cas sama 4 banknya Disini ada ya stop kontak yang sangat berguna Yang sangat bermanfaat Oke kita lanjut Ini adalah karpet Karpet yang sangat lembut Yang sangat lucu ya Karpet ini adalah tempat gue nongkrong dengan temen-temen gue Sebenernya disitu sih ada kasur guys Ada kasur panjang Untuk temen gue kalo misalnya mampir kesini Ada beberapa orang tidur disini guys Jadi ya untuk temen-temen gue ngumpul Disini gue juga main PS atau ya gimana-gimana Ya gitu Jadi ya itu luas kan Sebelum gue melanjutkan ke belakang situ guys Ketempat gue ngedit dan buat video Gue mau menunjukkan sesuatu yang unik ke kalian Sebenernya sesuatu yang lucu Sesuatu yang Ya pokoknya ini Gak tau ya ini lu bakal lucu di kalian atau engga Karena menurut gue ini nih Sesuatu yang aneh gitu guys ya Di kamar cowok khususnya ya Aneh di kamar cowok Nah disini Kalian tau gak itu bentuk apa? Iya itu adalah bentuk loft Dan itu adalah lampu LED Bentar kita cari colokannya Jadi ini colokannya guys Kita colok kesini Nah kita lihat apa yang terjadi Nah guys Ini adalah lampu Dimana tempat gue untuk ya chill-chill gitu Tempat gue tidur Kalau misalnya gue matiin lampu ini Nah Jadinya kayak gini guys Dan ini sudah mengitari ke seluruh ruangan gue guys Yang atas-atasnya Ini Nah Dan kalian misalkan menanya Bang kenapa sih bentuk loft Karena bang cowok Nah ini gue mau jelasin Jadi bentuk loft ini sebenernya Yang buat ini adalah mama gue Jadi gue sebenernya kan udah pasang ini Semua lampu ini udah Cuman disitu tuh masih kebanyakan Jadi gue gak tau mau gue bentuk gimana kan Karena gue malamnya les Terus mama gue malamnya naik ke atas Naik ke kamar gue Dan ngeliat ini masih ada Banyak yang masih ada Jadi mama gue bentuk loft ini sama papa gue nih Pokoknya ya kayak gitu lah Jadi kalau misalnya dirubah lagi Minta repot Karena udah dipaku Dan udah di atas sedemikian rupa gitu guys Disini ada mobil mobilan Disini ada AC Disitu ada jam Jamnya udah rusak guys Ini udah semingguan rusak Cuman gue belum Gak gue beli baterai Karena lupa terus Dan juga malas sih Karena ada jam dari HP Dan disini gue belum nih Di belakang pintu tadi ya Disini ada celana jogger gue Yang masih bersih Disini ada juga jaket gue Ada baju kaos gue Dan ada jirpak memagul kali ya Dan ya Mungkin Akhirnya sudah selesai semua Gue room tour di kamar gue Oke sekarang kita masuk ke tempat Yang paling istimewa buat gue Dan tempat gue setiap harinya Dimana menghabiskan waktu di tempat ini Ngedit buat video Jadi gue gak banyak ngabisin waktu di tempat tidur Tapi di tempat kerja gue lah istilahnya ya Ini adalah penampilan dari tempat kerja gue Tempat ini gue Kita dari sini aja dulu Disini sebenernya ada spekernya gede guys Spekernya gede sih Sebatas TV kayak gitu Cuman gue kemarin kan ada acara di rumah temen gue Jadi gue gue itu Jadi gue belum turunin dari mobil Disini ada air minum Karena kalian tuh harus menyediain Satu botol air minum lah Untuk di kamar Minimal ya Untuk kalau misalnya kalian haus Jadi gak perlu ke bawah atau keluar lagi gitu kan Untuk kamera gue Remote TV untuk ngidupin TV Ini adalah remote untuk mengatur Lampu LED yang berwarna biru ini guys Jadi lampu ini sih bisa ganti-ganti warna Jadi kayak gini guys Contohnya Ini kan warna biru nih Warna merah Tuh Biar berubah jadi warna merah Warna hijau Warna biru Ternyata juga bisa ganti-ganti guys Tuh Tuh Oke kita matiin lampu Nah Gue sukanya sih biru ini guys Jadi biru itu kalem guys ya Dan kita ke bawah sini Di bawah sini ada Ini adalah stick Xbox Buat gue main Naruto Main PS di laptop Dan main game-game yang lain Di dalam sini ada PS1 guys Ini PS1 nih Ini sticknya masih bagus Ini masih bagus sih PS1 Bagi kalian yang nanya Bang, kok lu masih ada PS1 sih bang? Nah ini guys Ini PS1 ini gue beli beberapa bulan yang lalu Dengan harganya cukup mahal guys Kurang lebih sekitar 600 ribuan sampai 700 ribuan guys Gue beli ini guys Dan gue beli sama kaset-kasetnya juga ini Ini ada Digimon Ada Pepsi Man Ada Super Soccer Shoot Ada Nascar Rumble Ada Harvestimon Ada CTR Ada Metal Slug Atau Winning Eleven Kalo misalnya kita main PS1 masih main Winning Eleven Ada Crash Bandicoot Dan ada Bishibashi Sebenernya sih masih ada Tamiya Masih ada Crash Gear Ada Vigilanti Cuman gue gak tau itu kaset udah pada dimana guys Dan gue juga udah jarang main PS1 Dan sebenernya di bawah situ sebenernya ada PS3 guys Cuman PS3 dipinjem sama abang gue Jadi gue juga jarang sih main PS3 Jadi PSnya lagi dipinjem sih Dan PS1 ini gue beli karena gue lagi pengen nostalgia-nostalgia-nya guys main PS1 yang sangat-sangat seru guys ya Jadi gue beli PS1 ini di beberapa bulan yang lalu lah Dan saatnya kita masuk ke sini guys Disini ada kursi tempat gue dimana duduk Kursi ini sangat-sangat nyaman guys Bener-bener nyaman Disini ada Laptop ROG gue Laptop ROG Dan disini ada dua mouse Satu mouse wireless yang pake bluetooth Jadi kalo misalnya dihidupin Ternanya berubah-ubah kayak gini guys Tuh Tuh Ini chill banget sih Keren banget sih Ini kalian bisa belinya di Tokopedia ini ya Dan disini ada mouse untuk gue gini Karena kalo misalnya wireless ini kalo misalnya kita habis baterenya Kita harus repot lagi guys Nge-charge-nya guys Jadi untuk gue chill-chill aja sih Ini ngeliat sih pas gini sih Juga gue beli Fantech ini Yang mousepadnya ini di Tokopedia juga Terus kalo misalnya kalian nih ada yang nanya Bang lu kenapa beli laptop bang Kenapa nggak PC aja bang Atau apa bang Sambil gue cerita gue duduk aja disini guys ya Bang kenapa lu beli laptop bang Nggak beli PC aja tuh gimana bang Nah sebenernya gini guys Gue tuh sebenernya dulu tuh udah ada budgetnya Udah ada ya sekitar untuk beli laptop ROG ini Juga bisa untuk beli PC Gue sebenernya dulu mau beli PC rakitan Jadi PC itu untuk kuat untuk gaming Untuk nyedit untuk sebagainya dan kuat untuk itu Jadi gue beli PC dan juga sekalian layar monitornya guys Cuman karena laptop itu bisa dibawa kemana-mana gitu guys Dan gue ini kan kuliah juga ya Jadi gue ini buat tugas-tugas kuliah gue Jadi mau main ke rumah temen gue Atau ngedit di luar atau nge-upload yang di luar Pas gue lagi berangkat atau gimana-gimana tuh Gue nggak ada laptop gitu guys Jadi mending laptop aja Karena laptop itu bisa dibawa kemana-mana Dan cari laptop yang processornya setara dengan PC gitu Jadi ya gitu lah kenapa gue beli laptop ROG Ini kalo misalnya kalian mau tau seberapa chill bangetnya laptop ini Kalo dihubungin ke TV itu gimana Oke kita hidupin dulu Nah tadi sebenernya gue sleep ya Jadi kalo misalnya gue angkat dia langsung hidup gitu guys Nah itu dia guys Dan saatnya kita hidupin HDMI Ini gue sambungin ke HDMI disitu langsung Ya beginilah penampilan dari Oke dan kita matiin lampu jadi begini ya sih Nah Oke jadi beginilah penampilan dari Setup tempat gue ngedit Tempat gue main game dan tempat gue buat video Jadi ya gitulah Kursi ternyaman gue di rumah ini Ini ada laptop tersayang gue di rumah ini Kenapa gue beli mouse wirelessnya yang berwarna-warni tadi guys Jadi kalian bisa tau karena disini Tuh Jadi sangat terpadu dengan warna-warni ini Dengan warna-warninya dari laptop ROG ini guys Tuh Jadi berubah-berubah warna gitu guys Jadi ya gue mau yang sentrik-sentrik gitu lah guys Jadi contoh Gue monitor ini Kalo misalnya kalian mau nanya ini adalah LG Ini berapa inch Berapa inchnya gue gak tau ya Jadi ini sebagai monitor kedua gue Jadi kalo misalnya gue mau nonton atau mau streaming atau mau gimana dari laptop Gue langsung hubungin aja ke TV Dan gue nontonnya tuh di TV Jadi biar layar lebih gede gitu guys Sekian saja video setup Tempat gue edit dan tempat gue main game disini guys Sekarang kita editin lagi lampu Dan sekarang kita mau penutupan So ya jadi guys Terimakasih buat kalian yang udah nonton video room tour gue kali ini Dari awal sampe bis video ini Buat kalian selalu dukung gue terus Super gue terus Untuk di tahun ini Di ayat tahun ini Semoga Mau mencapai ke titik 100.000 subscriber guys Dan gue insya Allah Bakal rajin upload Dan ya Gue bakal fokus ke YouTube dan ke kuliah gue guys Jangan lupa buat di like video ini Di komen dan di share ke temen-temen kalian Dan yang paling penting itu adalah Jangan lupa di subscribe Dan tekan tombol lonceng di sebelah subscribe Karena itu sangat berguna Untuk setiap gue mengupload video Bakal ada di notif digit kalian Jangan lupa juga buat follow instagram gue Dan gue ada yang Q&A special 10.000 subscriber Jadi buat kalian yang mau nanya apapun Mau nyanyi tentang apapun Dan gue jawab Oke guys Terima kasih udah nonton dari awal sampe abis video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dan ya bye Sub indo by broth3rmax